Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 langsung. Yang kedua matikan mic selama acara berlangsung dan hidupkan mic jika diizinkan oleh moderator untuk berbicara Baiklah karena waktu terus berjalan langsung saja kita serahkan kepada pemerintah pertama untuk saudari Sriwi dipesilakan Baik, terima kasih kepada moderator kami Setia Wahid yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama yaitu problem sumber daya air di Indonesia dan solusinya sebelum kita membahas problem atau masalah yang terjadi dalam pengolah sumber daya air, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu air apa itu sumber air dan apa itu daya air dan sumber daya air Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu air Ada yang bisa bantu saya jawab apa itu air Ya, baiklah saya lanjut saja Air adalah jet yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia setelah udara Air merupakan satu-satunya jet yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam tiga wujud yang mana air dapat berwujud padatan atau es cairan atau air dan gas atau uap air Air ini bersifat tidak berwarna tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar Selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih pentingnya air Seperti yang kita ketahui juga air merupakan bagian dari kehidupan kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti menjaga kesehatan dan untuk kelangsungan hidup Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air Jelas sekali bukan bahwa air merupakan bagian dari kehidupan kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti menjaga kesehatan dan untuk kelangsungan hidup Selain itu juga air dipergunakan untuk memasak mencuci mandi dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar lingkungan rumah kita Air bukan hanya hal itu air juga dapat digunakan untuk keperluan industri pertanian pemadam kebakaran tempat rekreasi transportasi dan lain-lainnya Selanjutnya kita membahas dimana sih kita dapat menemukan air air dapat kita temukan pada di atas atau di bawah permukaan air seperti air permukaan air tanah air hujan dan air laut yang berada di darat Kita lanjut kepada sumber air Apa sih itu sumber air? Nah tadi kan kita sudah membahas apa itu air sedangkan sumber air itu adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah tersebut Sebelum itu juga dan kita bisa tahu sumber air itu dari berasal dari air hujan air sungai dan danau dari mata air juga dari yang berasal dari bawah tanah secara alami dan lain-lainnya Sedangkan daya air Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber daya air yang dapat memberi manfaat atau kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya Nah sudah kita ketahui apa itu air sumber air daya air Nah mari kita bahas apa itu sumber daya air Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia Seperti yang kita ketahui tadi bahwa kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian industri rumah tangga reaksi dan aktivitas lingkungan Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar Nah setelah kita mengetahui apa itu sumber daya air kita juga perlu mengetahui apa itu pengolahan sumber daya air Pengolahan sumber daya air pada dasarnya mencakup upaya serta pengembangan pemampaatan dan pelestarian sumber daya air berupa penyaluran air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu dan komponen mutu serta komponen volume pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga pokok kehidupan makhluk hidup Pada umumnya pengolahan sumber daya air berangkat hanya dari satu sisi saja yakni bagaimana mengonfaatkan dan mendapat keuntungan dari adanya air Namun tidak bisa kita lupakan bahwa kalau ada keuntungan itu pasti ada kerugian dimana disini terdapat tiga aspek dalam pengolahan sumber daya air yang pertama yaitu aspek pemampaatan apa itu aspek pemampaatannya aspek pemampaatan yang merupakan kebanyakan dilupakan oleh manusia dan baru diingat apabila sumber air itu sudah tidak ada dan yang kedua yaitu aspek pelestarian aspek pelestarian ini bisa berkelanjutan maka aspek pelestarian ini harus dijaga pelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya menjaga daerah tangkapan hujan di hulu maupun daerah pendataran berupakan salah satu bagian dari pengolahan sehingga perbedaan debit air musim kemarau dan musim hujan tidak besar demikian pula menjaga air dari penjemaran limbah dan yang ketiga itu ada aspek pengendalian yang dimana aspek pengendalian ini sangat perlu disadari bahwa selain memberi manfaat air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi badan air atau sungai saluran dan lain tersebut terbiasa menjadi tempat pembuangan barang tak terpakai baik berupa cair seperti limbah rumah tangga dan industri maupun benda padat berupa sampah dan terjadilah pencemaran dengan akibat gangguan terhadap hidup manusia sampai situ saja mari kita bahas lagi mengapa pengelolaan seberdaya air itu perlu karena berapa hal karena ada lima hal yaitu yang pertama ketersediaan air alami di Indonesia tidak menyebar saat ini juga kita ketahui bahwa di pulau Jawa pulau Bali pulau Nusa Tenggara telah depisit air yang ketiga hampir semua sungai di Jawa Bali tercemak dan meningkatkan timbulnya penyakit keempat 90% bencana alam pada tahun 1990-an terkait dengan air dan yang kelima peningkatan jumlah penduduk akan menjadi penggerak utama pengolahan sumber daya air untuk 50 tahun ke depan nah kita masuk kepada topik pertama kita yaitu permasalahan sumber daya air apa sih permasalahan sumber daya air itu sebelum kita mengetahui apa itu permasalahannya kita juga harus mengetahui dari mana sumber masalahnya dan apa penyebabnya sumber masalah dari sumber daya air terdapat pada tantangan permasalahan sumber daya air di Indonesia yang dirasakan semakin meningkat tidak hanya sebagai akibat pencemaran dan degralasi sumber daya tetapi juga dengan penurunan kapasitas sumber daya alam sampai saat ini penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi dalam penyediaan air bersih di Indonesia antara lain adalah masalah tingkat pelayanan air bersih yang masih rendah masalah kualitas air baku dan kuantitas air yang sangat fluktuatif pada musim hujan dan musim kemarau serta masalah teknologi yang digunakan untuk proses pengelolaan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun nah apa penyebab masalahnya penyebab masalahnya biasanya terjadi karena kekeringan yang dapat disebabkan oleh curah hujan yang jauh di bawah normal pada area yang airnya telah dimanfaatkan secara maksimal atau pada musim kemarau panjang bertambahnya jumlah penduduk telah mengakibatkan terjadinya tekanan penggunaan lahan dan air serta menurunnya daya dukung lengkungan akibatnya kekeringan semakin sering terjadi dan semakin meluas kekeringan juga dapat disebabkan oleh ulah manusia yang dimana kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan penggunaan terhadap pola tanam atau pola penggunaan air nah permasalahan seberdaya air di Indonesia terdiri dari tiga sisi yaitu bisa kita lihat dari sisi pasokan atau ketersediaannya yang kedua dari sisi penggunaan dan yang ketiga dari sisi manajemen kita bahas terlebih dahulu permasalahan seberdaya air dari sisi pasokan atau ketersediaan yang pertama itu masalahnya yaitu pengaruh global climate change pengaruh global climate change seperti epek rumah kaca pemanasan global dan sebagainya menyebabkan semakin sering dan semakin besarnya intensitas extreme climate event sebagaimana dua kejadian yang berlawanan yang kita alami akhir-akhir ini yaitu lanina atau fenomena atau curah hujan dan intensitas tinggi yang berlangsung lama di suatu tempat dan el nino yaitu fenomena sebaliknya atau kekeringan yang kedua yaitu kerusakan daerah aliran sungai yang dimana semakin meluasnya dekradasi daerah aliran sungai dan semakin tingginya sedimentasi akibat pembabatan hutan dan praktek pertanian serta perkebunan yang tidak mengikuti aspek konservasi tanah dan air yang didorong oleh tekanan kependudukan dan meningkatnya kegiatan ekonomi dan tata guna serta tata ruang yang tidak kondusif yang ketiga itu ada kerusakan sumber air yang dimana kerusakan sumber air terjadinya penyempitan sungai-sungai karena tingginya tingkat kandungan lumpur akibat erosi dan seri alimentasi yang disebabkan rusaknya daerah aliran sungai maupun akibat sampah yang dibuang penduduk di sekitar sungai yang keempat krisis air krisis air semakin meningkatnya kekurangan air dan konflik antar pemakai tentang penggunaan air yang terjadi terutama pada musim kemarau di daerah-daerah rawan air meskipun siklus curah hujan relatif sama dari tahun ke tahun hal ini terjadi karena di suatu titik pasokan air alamnya atau curahan hujan relatif sama tapi kualitas air yang secara alamnya mengalir mengalir di sungai itu menurun akibat menurunnya fungsi resapan dari daerah aliran sungai serta pencemaran air sungai akibat perilaku bahwa sungai adalah tempat pembuangan segala macam sampah dan limbah yang paling gampang di sisi lain kebutuhan air semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga telah terjadi ketik simbangan antara pasokan air dan kebutuhan akan air dan yang kelima pencemaran air tanah pencemaran air tanah pada beberapa tempat air tanah telah tercemar oleh industri air laut dan limbah domestik dan industri hal ini akan membahayakan penduduk yang memakainya sebagai air minum nah kita lihat lagi dari sisi permasalahan dari sisi penggunaan dari permasalahan dari sisi penggunaan ini terdapat empat permasalahan yaitu yang pertama dampak pertumbuhan penduduk yang mana dampak pertumbuhan penduduk sebesar rata-rata 1,2 persen per tahun akan menimbulkan bertambahnya kebutuhan akan pangan dan bahkan tekanan yang sangat besar atas tanah atau lahan dan air untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai dengan tahun 2020 maka paling tidak 1,1 sampai dengan 2,1 juta sawah berigasi baru harus dibangun sebagai tambahan 7,3 juta hektare yang ada sedangkan untuk kebutuhan air bersih atau domestik perkotaan dan industri daerah perkotaan sampai dengan tahun 2004 akan menjadi 243.000 liter per detik atau diperlukan penambahan sebesar 152.000 liter per detik dari yang ada sekarang yang kedua dampak pertumbuhan ekonomi dampak pertumbuhan ekonomi yang dimanifestasikan dalam meningkatnya kegiatan industri jasa dan perkotaan memerlukan dukungan dari berbagai sektor diantaranya penyediaan air baku kebutuhan air baku untuk industri jasa dan perkotaan diperkirakan akan meningkat sebesar 2-3 kali dari kebutuhan yang ketiga daerah irigasi beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dan industri menurut perkiraan Indonesia Nasional Urban Development yang dikutip dari World Bank selama kurun waktu 1980-1985 area perkotaan di Indonesia secara fisik bertambah luas sebanyak 367.500 hektare atau kira-kira 25.100 hektare per tahun dimana 60 persen perkembangan terjadi di Jawa 20 persen di Sumatera dan 20 persen lainnya di kawasan timur yang keempat perilaku boros air tidak peduli dan tidak ramah lingkungan perilaku masyarakat yang boros air dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari demikian juga pembangunan pembuangan sampah padat-padat dan libah cair ke air dan sumber air tidak saja menyebabkan penyempitan sungai tetapi juga menebarkan bau tidak sedap di sepanjang sungai nah kita lihat lagi permasalahan dari sisi manajemennya yang pertama itu penanganan yang terfragmentasi dengan sifat sumber daya air yang dinamis maka penanganan sumber daya air menjadi terfragmentasi di beberapa departemen setiap sektor menangani sehingga cenderung membentuk egoisme sektoral yang menitik beratkan kepada kepentingan masing-masing akibatnya terjadi tumpang tindih maupun gap atau kekosongan tanggung jawab dan mewenang institusi yang merencanakan dan membuat aturan institusi yang berhubungan dengan kualitas air misalnya juga bermacam-macam sehingga sampai saat ini masalah lipuan masih belum terpecahkan yang kedua kelemahan koordinasi koordinasi pengelolaan sumber daya air di pusat maupun daerah masih lemah yang ketiga belum memadainya perangkat peraturan perundang-undangan perangkat peraturan perundang-undangan maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya yang melandasi pengelolaan sumber daya air yang ada telah ketinggalan atau pada luar dari semua permasalahan yang sudah kita bahas tadi maka ada beberapa solusi yang akan saya sampaikan yang dimana solusi ini terbagi menjadi tiga tergantung dengan kebutuhan urgensinya dari yang jangka pendek jangka panjang jangka menengah dan jangka jangka panjang ada pun solusi yang pertama yaitu solusi jangka pendek solusi jangka pendek adalah program jangka pendek yang merupakan program yang memiliki jangka waktu berkisaran 1-3 tahun yang dirancang untuk direalisasikan dalam waktu dekat kegiatan dalam program ini antara lain satu menggalakkan gerakan hemat air dengan gerakan hemat air diharapkan masyarakat dapat memiliki persediaan air ketika musim kemarah datang sehingga tidak ada lagi krisis air yang kedua menggalakkan gerakan menanam pohon seperti seperti one man one tree kesadaran masyarakat untuk menanam pohon yang dibiarkan tumbuh besar bisa menjadi salah satu kegiatan yang mampu mencegah terjadinya krisis air dimana dengan banyaknya pohon yang mampu menangkap air terutama di hulu dimungkinkan air hujan tidak akan langsung mengalir itu saja dari hulu ke hilir dan terbuang sia-sia ke laut tetapi bisa terdahi dan dimanfaatkan ketika air mulai sukar didapat yang ketiga konservasi lahan persalian hutan dan daerah aliran sungai dan yang keempat pembangunan tempat penampungan air hujan pembangunan tempat penampungan air hujan itu seperti bendungan dan waduk sehingga airnya bisa dimanfaatkan saat musim kemarau semakin banyak tempat penampungan air dapat dimungkinkan krisis air bisa dikurangi bahkan dihilangkan yang kelima mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut dengan membuat sumur resapan air atau lubang resapan bioporin dan yang keenam mengurangi pencemaran air baik oleh limba rumah tangga industri petanian maupun pertambangan kita lanjut ke solusi jangka menengah program jangka menengah ini merupakan sebuah program yang dimungkinkan dapat terrealisasikan dalam waktu lebih dari tiga tahun yang pertama pengembangan proyek pipa pemompak air tanah pengembangan proyek ini berguna ketika air yang tersedia di penampungan air hujan tidak dapat mencukupi kebutuhan warga ketika musim kemarau yang kedua perluasan penyaluran PDAM di daerah terpencil PDAM seringkali tidak menjangkau daerah desa terpencil sehingga warga desa yang tidak mendapat pasokan air dari PDAM pun akan merasakan krisis air bersih terutama ketika musim kemarau tiba air yang dapat digunakan hanyalah air laut dan yang ketiga pengembangan teknologi desalinasi untuk mengolah air asin atau laut menjadi air tawar sedangkan solusi untuk jangka panjang program ini merupakan program yang dirancang untuk dilakukan melalui serangkaian proses tidak dapat direalisasikan langsung dalam waktu yang singkat yang pertama itu program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya air program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyeberluaskan informasi yang lengkap dan handal mengenai potensi dan produktivitas sumber daya air melalui kegiatan penguatan sistem informasi yang menjadi terbukanya akses masyarakat terhadap informasi yang ada dengan adanya program ini diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya air yang ada dengan sebaik-baiknya bukan berlebihan dan bukan merusak atau mencemarinya yang kedua program pencegah dan pengendalian kerusakan dan pencemaran air program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dalam upaya mencegah kerusakan atau pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang rusak akibat pemempatan yang berlebihan kegiatan industri perkotaan maupun domestik serta transportasi sasaran program ini adalah tercapainya kualitas air yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan dan yang ketiga program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh air serta mencegah terjadinya krisis air akibat penggunaan air yang berlebihan sekian saya kembalikan kepada moderator pada setiawan terima kasih saudari Sriwi atas pembawaan materinya sangat bagus selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri dua yaitu Arya kepada saudara Arya dipersilakan terima kasih Terima kasih. Mungkin beberapa teman atau sudah pernah melihat, mendengar, atau mungkin sedikit mempelajari, atau mungkin dari bagian webinar-webinar teman-teman selanjutnya, atau mungkin pertemuan sebelumnya, sudah mengatakan mengenai pengelolaan sumber air padu. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai materi ini tidak panjang-panjang ya, karena dikarenakan mungkin beberapa teman sudah mengenal, dan di penyampaian penyampaian materi pertama oleh Sriwi Bandari Arab juga sudah mendengar. Dalam ruang lingkup PSDAT ini saya akan membahas yang pertama mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini saya akan membahas mengenai definisi PSDAT, beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam PSDAT, kemudian alasan diperlukannya PSDAT. Yang kedua ruang lingkup PSDAT, di mana ruang lingkup PSDAT ini akan saya fokuskan kepada pengelolaan sumber daya air sungai atau DAS. Dan yang ketiga, implementasi PSDAT, yang di mana akan saya bahas mengenai konservasi sumber daya alam, pendaya gunaan sumber daya alam, dan yang ketiga pendaya gunaan sumber daya alam, kemudian yang terakhir pengendalian daya rusak sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya terpadu atau PSDAT sendiri adalah proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara terorganiasi demi tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang maksimum dengan cara yang adil dan secara mutlak mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang vital. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, PSDAT atau pengelolaan sumber daya air terpadu diselenggarakan memuat yang pertama meluruh, yaitu terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, konstruksi, pendaya gunaan, serta pengendalian. Yang kedua, terpadu. Dan yang ketiga, berwawasan lingkungan. Dalam hal ini akan berfokus kepada keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Ada pun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan PSDAT itu sendiri. Yang pertama, dasar dari PSDAT adalah bahwa penggunaan sumber daya air yang berlain-lainan tujuan memiliki saling ketergantungan atau interpedensi dalam konteks sedas, hulu, sampai hilir. Yang kedua, pengelolaan terpadu, yaitu di mana suatu proses yang mempertimbangkan kepentingan semua pengguna air secara bersama. Yang ketiga, setiap penggunaan harus mempertahankan dampaknya terhadap penggunaan lainnya. Yang keempat, mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi termasuk sasaran pengelolaan berkelanjutan. Dan yang kelima, pengelolaan sumber daya air tidak hanya difokuskan pada pembangunan dalam sumber daya air, tetapi harus menjamin tersedianya sumber daya air yang berkelanjutan. Kemudian, kita akan melihat bagaimana alasan diperlukannya PSDAT. Ada sebenarnya beberapa masalah-masalah yang sangat vital, dan teman-teman juga pernah melihat bagaimana masalah-masalah itu terjadi di negara kita. Namun, dalam kali ini saya akan membahas mengenai dua masalah saja. Yang pertama itu masalah umum. Di dalam masalah umum ini, saya akan mengangkat yaitu krisis air. Di mana krisis air ini disebabkan pertumbuhan penduduk dan mungkin overexplorasi lingkungan. Dapat kita lihat bahwasannya overexplorasi lingkungan di negara kita sudah cukup parah ya. Bagaimana hutan-hutan ditebang untuk pembangunan, dan juga lebih banyak kepada kelapa sawit yang banyak menyerap air. Dan pembangunan-pembangunan lainnya sebenarnya harus didasarkan atas pembangunan berkelanjutan. Namun dalam hal itu, beberapa perusahaan lebih mempentingkan kelompok dan mungkin lebih mempentingkan kepentingan pribadi ketimbang jangka waktu yang panjang. Kemudian, krisis perilaku. Krisis perilaku ini mengakibat kemencemaran dan kerusakan ekosistem. Kemudian, masalah aktual. Yang pertama, saya mengangkat ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945. Dalam hal ketahanan pangan ini, sebenarnya lebih banyak berfokus pada pemerintah. Dikarenakan dalam proses bagaimana penetapan rancangan anggaran dalam proses bagian impor-ekspor ataupun bagian proses yang berhubungan dengan pertanian, kemudian bagian dari proses penyediaan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat lebih mengerti dan bagaimana bahwasannya pangan merupakan faktor yang penting. Yang kedua, pelayanan bersih. Pelayanan bersih juga demikian. Dan bagaimana kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di bagian perdesaan lebih banyak ya. Bagaimana mereka sangat sulit mencari pelayanan bersih. Oleh karena itu, PSDAT atau pelayanan berdaya terpadu bisa dijadikan sebuah solusi. Yang ketiga, banjir. Kalau banjir, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Teman-teman sudah paham bagaimana banjir merupakan fenomena yang disebabkan oleh alam. Yang ketiga, pencemaran. Dan yang terakhir, pencemaran sungai. Pencemaran sungai juga demikian. Dapat kita lihat, sungai-sungai di Indonesia dari sungai yang paling besar, sungai yang sangat dibutuhkan dan banyak mengairi berbagai keperluan masyarakat sudah tercemar. Di mana Wakil Menteri PU atau Dr. Hermanto Derdak pernah mengupakan bahwa 73% dari 53 sungai utama di Indonesia terus tercemar oleh ban organik. Dan kimia baik dari limbah industri maupun limbah rumah tangga. Kemudian kita masuk ke perkembangan PSDAT. Yang pertama adalah proyek Eka Guna. Proyek Eka Guna ini mempunyai tujuan tunggal untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada suatu saat untuk mengakomoditasi kepentingan komunitas tempat terbatas tanpa melakukan peninjauan untuk tujuan maupun tempat lain. Konsep ini bisa disebut sebagai pendekatan proyek Eka Guna atau single purpose project approach sekalanya dapat berkembang besar. Yang kedua adalah multi guna. Multi guna ini sendiri merupakan bagian dari proyek yang sebenarnya agak lebih ditinjaukan kepada bagian dasar perkembangan Eka Guna. Namun pada dasarnya proyek tersebut tidak berjalan rancar. Yang ketiga terpadu. Konsep bangunan multi guna sebagai perkembangan dari bangunan Eka Guna yang sukses dalam memenuhi kebutuhan air sempat dengan cara yang efesien pada pembangunan sejuta proyek. Ternyata gagal dalam memenuhi kebutuhan air bagi seluruh das seperti yang sudah saya bilang di multi guna. Makanya itu konsep dari proyek terpadu ini sudah dikembangkan dan kalau saya baca dari 15 sudah dikatakan pada tahun 2010. Faktor yang diperlukan dalam PSDAT. Sama seperti halnya dalam konsep apapun baik itu mungkin dalam sesi pembangunan ataupun bagian lainnya tentu ada faktor-faktor yang mengambat ada faktor-faktor yang dapat menjadikan sebuah implementasi ataupun bagian proyek kita itu dapat berjalan lancar. Sama sepertinya PSDAT. Yang pertama ada integrasi sistem alam. Integrasi sistem alamnya dengan faktor yang paling penting adalah ketersediaan sumber daya air, kualitas dan kuantitas yang pada-pada sesernya terdiri dari beberapa integrasi seperti berikut. Yaitu integrasi pengolahan air tawar dengan pengolahan air asin di daerah pantai, integrasi pengolahan air dengan pengolahan tanah, dan integrasi pengolahan air permukaan dan air tanah. Udah integrasi sistem sosial. Integrasi sistem sosial dengan faktor determinannya adalah penggunaan sumber daya air, produksi selimbah cair dan padat, pencemaran air dan sumber air, penentuan prioritas pembangunan. Adapun dalam kegiatan integrasi sistem sosial ini mencakup, yang pertama itu mengutamakan sumber daya alam. Yang kedua, integrasi lintas sektor dalam kebijakan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, dampak ekonomi makro pembangunan sumber daya alam. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup SDAT. Yang dimana tadi sudah saya jelaskan, ataupun saya paparkan sedikit bahwasannya akan saya menjelaskan mengenai pola daerah aliran sungai atau DAS. Dalam hal ini, saya akan mencoba mempularkan mengenai pola pengolahan daerah sungai. Rulingkup pengolahan daerah sungai dan mungkin nanti materi selanjutnya. Yang pertama, pola pengolahan daerah sungai. Pola pengolahan daerah sungai didasarkan atas yang pertama, landasan intusional. Berdasarkan prinsip pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2004. Yang kedua, landasan konsepsional. Berdasarkan prinsip kelesarian lingkungan dengan mengacu pada pendai gunaan yang berlanjutan dan prinsip pemanfaatan bersama untuk pemenuhan secara lebih efisien, adil, dan merata. Yang ketiga, landasan operasional. Itu berdasarkan prinsip wire-over atau satu sungai, one integrated plan atau satu rencana yang terpadu, dan one coordinate management system atau satu sistem pengolahan yang terorganisasi. Lingkup pengolahan daerah sungai. Lingkup pengolahan daerah sungai meliputi yang pertama, ada daerah tangkapan air. Yang kedua, pengolahan sumber daya air yang di mana dalam pengolahan sumber daya air mencakup manajemen kualitas dan kualitas air. Yang ketiga, pemeliharaan salasana dan sarana pengairan. Yang keempat, pengadilan banjir. Yang kelima, pengolahan lingkungan sungai yang di mana mencakup perencanaan dan pengadilan sempadan sukai. Dan yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Dan untuk pemberdayaan masyarakat ini akan saya paparkan materi selanjutnya di bagian materi ketiga. Kemudian kegiatan pengolahan daerah aliran sungai atau DES. Kegiatan pengolahan daerah aliran sungai meliputi dua aspek teknis yang penanganannya harus dilakukan secara terpadu dengan memakai daerah aliran sungai yang bersangkutan sebagai satu kesatuan nilai pengembangan. Adapun, dalam proses kegiatan pengolahan daerah aliran sungai DES itu meliputi terbagi atas dua aspek. Yang pertama, aspek agrotehnik. Yang kedua, aspek sivil teknik. Yang pertama, aspek agrotehnik. Kegiatan dari aspek ini meliputi yang pertama, pengolahan vegetasi. Dan kedua, pengolahan. Yang kedua, aspek sivil teknik. Kegiatan dari aspek meliputi yang pertama, pengolahan air. Yang kedua, pengolahan atau pengadilan erosi atau sedimentasi. Dan yang ketiga, pembinaan aktivitas masyarakat. Pembinaan aktivitas masyarakat mencakup berbagai usaha penyeluhan dan pelatihan bagi masyarakat tempat yang menunfaatkan seberdaya alam untuk kehidupan sehari-hari. Agar dapat mereka menyadari bahwa melakukan sebuah kegiatan pengolahan vialiasi tanah dan air secara baik dan benar. Masuk yang materi ketiga, itu implementasi PSDAT. Di mana implementasi PSDAT ini terbagi atas beberapa kegiatan. Yang pertama, konversasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keperlanjutan keadaan, sifat, dan subfungsi sumber daya air agar senantiasnya tersedia dalam kualitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang ataupun yang akan datang. Prinsip konservasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya air. Sumber daya air ini dapat kita kaitkan dengan perlindungan dan pelesarian agar tidak rusak. Sehingga terpelihara fungsinya baik secara serapan air maupun sebagai wadah air. Yang kedua, fisik air. Yaitu dengan pengawetan agar terpelihara keberadaan dan ketersediaan air baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan cara menyimpan. Yaitu misalnya dalam waduk dan menggunakannya secara efisien. Yang ketiga, kualitas air. Kualitas air ini dapat dilakukan dengan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air yakni mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarannya. Pegiatan konservasi SDA. Yang pertama itu perlindungan dan pelesarian sumber daya air. Itu dapat memuat rehabilitasi hutan dan lahan serta pelesarian hutan lindung kawasan suaka alam dan kawasan pelesarian alam kemudian perlindungan sumber air dalam kaitan dengan pembangunan dan penempatan lahan pada sumber air pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu serta pengaturan daerah sepadan sumber air kemudian pemeliharaan kelangsungan fungsi resahapan air dan daerah tangkapan air serta pengisian air pada sumber air kemudian pengendalian pemanfaatan air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi untuk gambar samping merupakan gambar proses rehabilitasi hutan. Yang kedua pengawetan air. Dalam pengawetan air ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama penyimpanan kelebihan air pada saat hujan untuk dimanfaatkan pada saat diperlukan. Yang kedua pemakaian hemat air dengan cara pemakaian efisien yang ketiga pengendalian penggunaan air tanah yang keempat pemainan air hujan untuk pemainan pemainan air hujan dapat kita lakukan melalui seperti gambar di bawah itu mungkin saja bisa menggunakan talang dan sebagainya. Kemudian yang kelima pembuatan umbung yang keenam pengendalian pemakaian air atau demand management yang ketujuh pengendalian pemakaian air tanah dan yang terakhir memanfaatkan atap untuk takapan air hujan yang kemudian selanjutnya dialirkan ke bak penampung air hujan atau PH yang ketiga pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pengelolaan kualitas air dapat dilakukan dengan cara yang pertama memotoring kualitas air di sumber air yang kedua perizinan pembangunan limbah di perairan umum dan yang terakhir polisi infi pengendalian pencemaran juga dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama pencegahan masuknya pencemaran air pada sumber air dan perasaran sumber daya air yang kedua tidak membuang limbah di sumber air dan yang ketiga mengelola limbah cair sebelum diladarkan ke sumber air materi yang kedua dari materi utama ketiga yaitu pendagunan sumber daya air pendagunan sumber daya air merupakan upaya penata gunaan penyediaan penggunaan pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna yang pertama penata gunaan sumber daya itu meliputi penetapan zona pemantauan SDA dengan memperhatikan fungsi lindung kemudian penetapan zona pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan fungsi pemanfaatan dan yang terakhir penatapan peruntukan air pada sumber air yang kedua penyediaan sumber daya alam yaitu meliputi penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari kemudian penyediaan air untuk kebutuhan air bagi pertanian rakyat dalam sistem hati integrasi yang sudah ada dan penyediaan air untuk kebutuhan lain yaitu misalnya untuk sanitasi dan lain-lain yang ketiga penggunaan sumber daya alam dalam penggunaan sumber daya alam dapat meliputi penggunaan sumber daya alam untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan yang kedua penggunaan sumber daya alam untuk kebutuhan lain misalnya untuk sanitasi Seperti penyediaan sumber daya alam. Yang keempat, pengembangan sumber daya alam. Dalam pengembangan sumber daya alam, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengembangan sumber daya alam permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, pengembangan air tanah pada cekungan air tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan air hujan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. dan yang pengurusan sumber daya alam dalam hal ini ada beberapa juga yang harus diperhatikan yang pertama penggunaan air pada lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditetukkan dalam izin yang kedua penggunaan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditetukkan dalam izin dan yang ketiga permunfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditetukkan untuk gambar di bawah dapat kita lihat bahwasannya ada air untuk pertanian, air untuk industri, air transportasi, maupun itu sempat untuk gambar yang di samping merupakan garis sempadan sungai yang ada di Jepang. Itu merupakan bagian dari proses pengusahaan sumber daya alam. Kemudian pengendalian daerah usaha sumber daya air. Yang pertama, eksistensi daerah usaha air. Hakikatnya daerah usaha air merupakan bagian tak terpisahkan dari fisik airnya sendiri, yakni sejak keberadaan air dalam alam. Dairah usaha air yang paling signifikan adalah banjir. Di negara manapun, bahkan negara yang sudah sangat maju teknologinya, tidak akan ada dapat yang mengandalkan terjadinya banjir yang disebabkan oleh alam. Karena itu, yang dapat kita lakukan adalah sedapat-dapatnya hidup berdampingan secara damai dengan alam semesta mengendalikan daerah usaha-nya agar tidak makin menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Kemudian cara pencangan daerah usaha air, itu dapat terbagi atas tiga. Untuk yang pertama, pencegahan atau sedum terjadi. Dalam hal ini, tentu pemerintah maupun baik itu pusat ataupun pemerintah ke daerah berkoreansi kepada masyarakat. Bawasannya dalam proses pengadilan daerah usaha air yang tentunya ini banjir, sangat merugi. Dan bagian dari proses penyeluhan akan sangat penting dalam hal ini. Yang kedua, penanggulangan atau waktu terjadi. Pada waktu terjadi tentu bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat membantu dan mungkin memperbaiki. Yang ketiga, pemulihan atau sedang terjadi. Dalam konsep ini, bagian dari penyediaan ataupun bagian dari pembunuhan kebutuhan sehari-hari menjadi pokok pertama dalam pemerintah. Ini merupakan gambar ruang pengadilan banjir di malam. Kita lihat bahwasannya di sana teknologinya sudah mulai canggih. Dan yang terakhir, mengenai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membagikan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumbuh pada komunitas lokal melalui pendekatan parsitasis dan belajar bersama. Pemberdayaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, pengawasan, operasi, dan pembiaran sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan pada pemilik kepentingan dan kelembangan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengolahan sumber daya air. Namun dalam proses pemberdayaan masyarakat, sebenarnya tidak harus pemerintah dan pemerintah daerah yang harus memulai. Biasanya, dan untuk kita di Indonesia, bagian dari ketua-ketua lokal, semisal kayak ketua RT atau mungkin bagian orang yang dianggap dapat-dapat memaksakan kegiatan, biasanya dikakuin seperti itu. Lingkup kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas tiga. Yang pertama, perlibatan peran masyarakat sejak perencanaan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat atau kapasiti building. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Ini merupakan gambar dari bagaimana pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan. Sebenarnya dalam proses pemberdayaan masyarakat sudah lama dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dalam konsep PSDAT ini kan masih baru, jadi sebenarnya pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk itu. Jadi sekian dari kemampuan materi sehari ini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Mas Arya yang telah mengoparkan materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi pemateri dengan peserta. Jika ada yang mau diskusi, dipersilakan. Ayo teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri, dipersilakan. Ijin bertanya moderator. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wayu Genting. Pakai NIM, pakai universitas enggak? Boleh, boleh. Muhammad Ray Genting dari Universitas Potensi Utama ingin bertanya, mengapa masyarakat tak kunjung bijak dalam menggunakan air? Apakah karena pengetahuan yang NIM atau kebiasaan sejak dulu atau yang lainnya? Terima kasih. Sekian, terima kasih. Pak Wayu sudah mau bertanya. kepada materi, dipersilakan untuk menjawabnya. Atau butuh waktu? Atau langsung dijawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Abang Dha Wahyu. Pertanyaannya tadi, mengapa masyarakat tak kunjung sadar ya, tak kunjung bijak menggunakan air? Mungkin karena kesadaran atau cara pandang mereka tentang air yang masih minim, karena masyarakat yang masih melihat air sebagai bahan yang gratis, sehingga tidak ada lagi sikap hormat terhadap air. Nah, bahkan tidak jarang masyarakat kita membuang sampah ke sungai tanpa perasaan bersalah. Tentu pengetahuan yang minim ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa mereka tidak menghemat air. Kalau kebiasaan saja dulu, menurut saya tidak ya. Karena nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan yang berlaku untuk berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Seperti masyarakat Jawa misalnya. Mereka secara tidak langsung itu melestarikan alam dengan menanam mitos-mitos hayal. Seperti jika seorang meludah atau kencing, sembarangan di daerah mata air. Tentu ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan masyarakat Jawa untuk memelihara air agar tetap lestari dengan cara mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Tapi saat ini kita lihat generasi penerus kita, kita sebagai generasi penerus tidak bisa meneruskan atau menciptakan agar pembangunan akan tetap berlanjut ke depannya. Mungkin sekian jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Sriwi. Untuk Bang Wahyu, gimana? Sudah pas jawabannya dari komateri pertama? Sudah, sudah. Terima kasih ya. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berdiskusi atau bertanya? dipersilakan. Ijin, Mas Moderator, di chat ada pertanyaan. Oh, iya. Terima kasih. Di kolom chat ada pertanyaan dari saudara Kelvin. Pertanyaannya bagaimana upaya manusia jika dalam suatu daerah tersebut tidak ada air bersih yang tersisa? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Terima kasih. Mungkin untuk pemateri silakan dijawab. Terima kasih. Dan ada pertanyaan satu lagi di kolom chat dari Nerissa. yang ingin ditanyakan, seberapa besar kerusakan kondisi air di Indonesia? Dan apa saja faktor pemicunya? Dipersilakan untuk para pemateri. Coba dulu. Baik. Terima kasih pada moderator dan kepada yang bertanya atas nama Nerissa Sumamura, kalau tidak salah tadi ya. Dan pertanyaannya, seberapa besar kerusakan kondisi air di Indonesia dan apa saja faktor pemicunya? Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja faktor pemicunya terlebih dahulu. Secara umum, kondisi sumber daya air dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi daerah air sungai atau daerah. Hidrologi dan sumber air, penggunaan air dalam kondisi normal, tingkat efisiensi penggunaan air, kualitas, dan mungkin aspek-aspek sosial ekonomi, kelembagaan, dan juga pengaturan atau hukumnya. Di Indonesia, kondisi air hampir dapat dikatakan kritis. Jadi dapat kita lihat bagaimana yang sudah mungkin saya jelaskan tadi. Di beberapa daerah sudah banyak mengalami kekeringan dan sangat sulit rasanya mencari air kuri bersih. Dan dengan berbagai permasalahan itu, tentu harus banyak dihadapi. Dan mungkin dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah dan kita sebagai masyarakat turut anggil bagaimana situasi yang sekarang kita hadapi dan di masa depan yang akan datang. Jadi kerusakan kondisi air di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi, kalau menurut saya. Kerusakan pertama itu kruasikan kualitas. Kedua, kerusakan dari sisi kualitas. Penurunan kualitas air hampir terjadi di setiap das. Sebagai dampak dari perubahan penggunaan lahan atau lindos maupun dampak dari aktivitas di dunia manusia. Aktivitas yang memberikan dampak besar pada tingkat pencemaran air adalah industri. Lima industri yang dibuang ke aliran das pada umumnya masih sandar limba. Dan yang kedua, kerusakan secara kualitas. Itu terjadi akibat kerusakan lingkungan. Mengingat air keberadannya tertak dalam suatu daerah aliran sungai atau das. Sedangkan das merupakan sistem dalam ruang lingkup yang sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi pada lingkungan akan berpengaruh pada das itu sendiri. Dan secara kualitas, sebanyak sungai di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah debit di musim hujan. Yang tentunya, semua itu terjadi akibat rendah sebagai suatu sistem banyak terganggu kesimbangannya. Begitu. Baik, apakah untuk Mbak Nerissa, apakah bisa gimana Mbak Nerissa? Apakah bisa ditangkapi dicerna jawabannya? Bisa, saudara. Terima kasih, Mbak Nerissa. Terima kasih, Mbak Nerissa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Kelvin, moderator. Oh ya, dipersilahkan. Ada pertanyaannya tadi. Terima kasih telah memberi pembahasan pengolah air tersisa. Perkenalkan saya, Kelvin Arunan, izin bertanya, gimana upaya manusia jika dalam suatu daerah tersebut tidak ada air bersih yang tersisa? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana kalau kita hidup di negara kita ini, pelayanan air bersih sangat-sangat sulit untuk diambil. dalam konteks 16 sebenarnya dalam suatu daerah yang saya sudah baca atau mungkin nanti bagian penanya bisa memberikan sarannya kepada saya. Soalnya saya mungkin kita selalu sama belajar. Dalam konteks yang saya pahami dalam suatu daerah sekarang dalam ruang ikut yang sekitarnya mungkin sangat sulit untuk dihadapi untuk mengambil air bersih. Namun, beberapa lingkungan itu sering mengambil sampai ke tengah-tengah hutan, sampai ke hujan-hujan, sampai ke tanah hutan yang jaraknya sampai berkilo-kilo meter. Nah, salah satunya tentu hal tersebut sangat-sangat perlu diperhatikan dan bukan hanya sebagai masyarakat. Namun, dalam konteks ini pemerintah sangat turut andil karena bagaimana proses penetapan, bagaimana proses dalam dinas terkait, bagaimana pelaksanaan dari atas ke bawah, bagaimana dari proses yang sebenarnya itu sangat harus diperhatikan dan untuk masyarakat sendiri, saya sendiri berpendapat bahwasannya dalam konteks air yang sangat sulit sekarang, itu bisa saja kita lakukan dengan pembuatan air hujan itu sendiri. Kalau memang sumber daerah tidak ada sisa, kalau pertanyaan tadi kan tidak ada tersisa. Jadi, dengan cara yang sudah saya paparkan di materi yang tadi, mungkin itu dapat dilakukan seperti menampung air hujan atau mungkin bagian dari proses-proses lainnya sebenarnya untuk beberapa masyarakat desa itu sudah sangat sering dilakuin. Begitu untuk penanya saudara Kelvin berada ruan. Mungkin kalau misal saudara Kelvin berada ruan punya saran yang lebih menarik atau mungkin yang lebih pas dari saya boleh di share untuk teman-teman. Karena kita kan mungkin sama-sama belajar. Bagaimana kepada saudara Kelvin apakah dapat diterima atau ada pendapat lain yang dimaksudkan Mas Arya tadi? Terima kasih untuk saudara Arya yang telah menjelaskan pertanyaan saya. Nah, untuk tadi untuk penjelasan Mas Arya yang Mas Arya bilang bisa dengan menggunakan air hujan. Gimana pada contohnya pada suatu daerah itu air hujan atau pada suatu daerah itu terjadi musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Gimana caranya untuk menyediakan air yang tersisa tadi atau untuk air yang bersih untuk digunakan masyarakat. Terima kasih. Baik, untuk saudara Kelvin Beraduan. Dalam konteks yang saya pahami, yang saya lihat bagaimana permasalahan sumber daya hari ini sangat sulit untuk didapatkan. Namun dalam konteks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mungkin lebih ke dunia bagaimana di Afrika sana mungkin di bagian negara-negara terpencil itu sangat sulit. Bahkan di negara-negara seperti Padang Pasir itu kan sangat sulit dapatkan. Gimana caranya mereka bisa bertahan hidup dengan cara seperti itu? Salah satunya mungkin kita harus minta bantuan karena dikatakan tidak ada lagi sumber daya yang tersisa. Karena pertanyaan tadi tidak ada sumber daya yang tersisa. Salah satunya seperti yang sudah saya keken tadi dalam konteks bernegara kita ini sebagai warnegara sebenarnya menjadi bagian dari proses yang sangat harus diperhatikan dalam pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kalau sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipilih rakyat namun dalam konteks pendenggarannya saja untuk penyelahan air bersih yang sebenarnya air menjadi konsep dasar dan mungkin sebagai kita tahu bahwa air sangat penting untuk kita. Jadi mungkin itu solusi yang saya tawarkan. Bagaimana bagian proses kita harus mengharapkan bantuan. Keras pertanyaan sumbernya tidak tersisa. Atau mungkin Mas Kevin pernah mendengar atau mungkin proses pemahaman yang mungkin lebih jauh. Bisa di-share kepada saya. Karena saya pribadi juga belum pernah melihat bagaimana ada suatu daerah yang tidak ada air sumbernya tidak tersisa. Artinya dia hidup sendiri. Salah satunya mungkin dia tidak berhasil hidup. Kalau misal sumber daerah tidak tersisa. Tapi kalau misal kayak di pedalaman atau mungkin bagian dari proses yang sangat sulit dijangka untuk mengambil air itu saya pernah baca. Mereka biasanya sampai ke hutan-hutan sampai ke berkilau-kilometer untuk mengkapal air. Dan salah satunya mungkin solusi yang saya tawarkan tadi apa ya punggung air hujan gitu Mas. Terima kasih buat Mas Arya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Terima kasih untuk Mas Kelvin sudah mau berdiskusi atau bertanya tadi kepada para teman-teman yang lain kita ingin berdiskusi atau bertanya dipersilakan. Saya moderator. Ya Mas Reja dipersilakan. saya ingin bertanya apakah air laut bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari? Terima kasih moderator. Baik. Sama-sama untuk pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Reja. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menjawab moderator. Dipersilakan Mas Arya. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari saudara Mama Reja. pertanyaannya apakah sumber daya atau apakah air laut dapat digunakan sebagai kehidupan sehari-hari? Untuk yang saya lihat bagaimana air laut itu sekarang dimanfaatkan sebagai kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai garam. Bagaimana garam juga menjadi faktor produksi kita yang cukup besar karena negara kita merupakan negara yang dipeliling oleh kepulauan dan air laut kita juga sangat luas. Jadi selain pemerintahan garam sebenarnya mungkin menurut saya tidak ada. Karena bagian dari suatu hal air laut itu sendiri sebenarnya tidak dapat diminum. Karena bagian dari proses kadar garam yang tinggi sebenarnya tidak dapat dikarenakan. Bahkan di saat kita terjebak dalam laut proses air garam itu tidak dapat dicerak langsung. Kalau mungkin Mas Reza pernah lihat atau mungkin pernah menonton film atau gimana ya. Yang sebenarnya dalam proses film situ tidak dapat digunakan ataupun dapat ditangkap sepenuhnya. Namun beberapa kan ada yang menimbulkan ataupun menambah pengetahuan. Dalam proses mereka kehidupan di tengah laut biasanya mereka memperas air. Bahkan karena dikarenakan tidak ada kebutuhan pasokan air yang mereka miliki mereka bahkan sampai memasuk air untuk butuhan air minum. Walaupun sebenarnya itu tidak sangat dianjurkan oleh bagian dari kebutuhan hidup kita sendiri. Ataupun bagian dari proses ilumnya yang sebenarnya itu sudah sangat diteliti oleh sebelumnya. Mungkin kalau Mas Reza ada saran atau mungkin beberapa hal yang tidak saya sebutkan tadi atau mungkin ada hal-hal lembas kita sama-sama belajar. Gitu Mas. Bagaimana Mas Reza apakah bisa diterima? Baik terima kasih moderator. Sama-sama Mas Reza. Apakah teman-teman lain ada yang mau bertanya atau berdiskusi dipersilakan. izin moderator saya ingin bertanya. Ya Mas Parhandi persilakan. Baik terima kasih sebelumnya moderator. Saya ingin bertanya yang saya cernat dari penyampaian materi oleh saudari Sri Wandari tentang solusi jangka panjang program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran air. Nah disini saya ingin bertanya sejak kapan program jangka panjang ini berjalan yang pertama dan yang kedua siapa saja pemeran tokoh pemeran yang harus menjalankan program ini. Dan yang ketiga kalaupun program ini sudah berjalan mengapa pencemaran dan kerusakan air masih terus berlanjut. Terima kasih saya kembalikan. Baik terima kasih Mas Parhan mungkin karena tadi pertanyaan yang lumayan panjang boleh ditulis di kolom chat Baik Mas Pertanyaan dari Odealia Sinaga izin bertanya kan konsep upaya pengelolaan sumber daya air itu sudah tercatat di undang-undang dan sudah ada di hukum pidana mengenai hal itu. Namun mengapa yang di Indonesia masih kurang dalam penerapannya dan kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai pengendalian air itu. Untuk pemateri silahkan dijawab pertanyaan dari Mbak Ode yang izin menjawab moderator saya ingin menjawab saya ingin menjawab pertanyaan dari Delia Sinaga izin bertanya kan konsep upaya pengelolaan sumber daya itu sudah tercatat di undang-undang dan sudah ada di hukum pidana mengenai itu namun mengapa di Indonesia masih kurang dalam penerapannya dan kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk memiliki kesadaran masyarakat mengenai pendana air itu pertanyaannya yang bagus kita lihat bahwasannya memang pengendalian dan pencemaran itu dapat terjadi dan sudah terjadi selama berkelanjutan bagaimana sebenarnya kita negara hukum negara yang aturannya ada namun kok masyarakat nambes-nambes salah satunya yang bisa saya jelaskan mengenai aturan-aturan itu sebenarnya bagian dari proses dari atas ke bawah dalam artian dalam konsep ini bagaimana pencemaran-pencemaran yang terjadi sebenarnya lebih banyak didasarkan atas aktivitas masyarakat sendiri entah itu mungkin lebih kepada industri perusahaan ataupun yang berkaitan dengan proses pencemaran lingkungan namun tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan salah satunya engkau sudah mendengar sungai Citarum itu sangat tercemar bagaimana sungai Citarum yang sebenarnya sungai besar di Indonesia yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar bukan hanya dulu itu bukan hanya sekedar mencuci dan bahkan sekarang mungkin tidak dapat sebagai mencuci berbagai upaya sudah dilakukan namun dalam proses seperti yang sudah kita katakan dalam proses melakukan pengendalian itu sangat sulit dikarenakan kesejahteraan masyarakat menjadi perusahaan utama dalam masyarakat dalam suatu jangka panjang yang sebenarnya mereka harus perhatikan karena bukan hanya jangka panjang yang dilakukan itu sekarang namun untuk mungkin anak suju mereka seperti yang sudah mungkin saya bilang sebelumnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu mereka dapat membuang ke sungai secara berkelanjutan selama bertahun-tahun itu gak makan mungkin kalau misal tidak ada dari atas yang bawah itu tadi saya bilang artinya karena seharusnya dari perusahaan yang dimana dalam penetapan perusahaan tersebut dapat berdiri itu harus ada yang namanya surat izin dari pemerintah dan itu diperhatikan jadi bagaimana kok bisa perusahaan bisa melakukan pencemaran selama berkajutan selama bertahun-tahun jadi sebenarnya mungkin ada ketidaksembungan ataupun mungkin ketidaksenambungan antara peraturan yang ada dengan bagaimana pejabat-pejabat yang melakukan ataupun yang melolah peraturan-peraturan tersebut sehingga aktivitas masyarakat juga semakin banyak dan mungkin lebih kepada aktivitas masyarakat setempat bagaimana proses berkelanjutan seperti mencuci mencuci pakaian mandi deterjen dan sebagainya itu masih sangat terjadi sangat terjadi dan sangat parah jadi kalau saya pribadi berpikir upaya apa yang dapat dilakukan sementara aturannya sudah ada kok kenapa masih ada kan gitu salah satunya yang pertama pemerintah lebih kepada pemerintah pemerintah harus degas dalam memberikan sebuah solusi dalam memberikan penyuluhan sebenarnya dalam proses penyuluhan bukan dari pemerintah bisa aja dalam mungkin saya bilang tadi kayak pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan sebagai ketua RT ketua kepling atau mungkin orang-orang yang dianggap memang penting dalam sebuah lingkungan itu jadi sebenarnya penyuluhan bagaimana proses berkelanjutan dalam proses penjemahan itu sangat panjang dan sangat sangat-sangat penting bagi ketua masyarakat begitu Mbak Odel mungkin ada saran berarti itu tadi kayak misalkan Mas Arya bilang itu dari penyuluhan pemerintah berarti kembali lagi ke masyarakat sebuah pemerintahnya itu harus jalan lah ya kayak gitu lah ya iya benar karena kalau keterkaitan dan kesenimbangun antara pemerintah daerah dan kita sebagai masyarakat sendiri tidak menjaga yang sebenarnya bagian dari proses itu harus kita jalani itu gak akan berjalan sangat sulit Mbak gitu oke Mas makasih terima kasih kepada Mbak Odel dan Mas Arya telah bertanya-jawab berdiskusi bareng untuk yang lain apakah ada yang ingin bertanya izin moderator oh ya berarti silahkan Mas Farhan pertanyaan saya belum dijauh di moderator saya butuh mungkin pemateri butuh waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan Mas Farhan mohon ditunggu ya Mas selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati saya ingin bertanya saya ingin berusaha menjawab pertanyaan dari Farhan moderator dipersilakan Mas Arya pertanyaannya saya cerna dari penyampaian materi dari dari Sriwi Bandari tentang solusi jangka panjang program penjagaan dan pengelolaan kerusakan dan pencemaran air nah disini saya ingin bertanya sejak kapan program jangka panjang ini berjalan siapa saja tokoh yang menjalankan program ini kalaupun program ini sudah berjalan mengapa pencemaran dan kerusakan air masih terus berlanjut pertanyaannya hampir sama tadi sama kayak pertanyaan Mbak Odenia yang berbeda sejak kapan program ini jangka panjang ini berjalan yang ingin saya jawab bahwasannya kita ini negara hukum dalam proses apapun yang kita lakukan dalam proses dinamik apapun yang kita jalankan semua itu ada aturannya dalam konsep pencegahan dan pengadilan kerusakan penjagaan air dalam PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengadilan pencemaran air sebenarnya situ sudah diatur sejak diterbitkan peraturan tersebut bagaimana proses jangka panjang ini sebenarnya sudah lakuin namun siapa saja tokoh yang harus menjalankan program ini nah itu tadi bagaimana pemerintah bagaimana merita daerah bagaimana masyarakat bagaimana siapa saja hidup negara ini menjalankan bagaimana yang namanya proses pencegahan dan pengadilan kerusakan dalam konteks pengadilan dan pencemaran sebagian itu dicegah karena bagian dari proses yang sudah terjadi sebenarnya itu tidak baik tapi dalam konteks sekarang itu memang sudah berlanjut kita sudah berapa tamar namun dalam konteks ini pencemaran masih terlanjut dan bagaimana prosesnya juga semakin panjang bahkan sangat parah banyak sungai-sungai sekarang yang sudah sangat tercemar bahkan yang sudah saya bilang di sungai Citarum tadi sungai-sungai tersebut sudah tidak apa lagi dijalankan dan tidak digunakan sebagai air minum dan pertanyaan ketiga kalau program ini sudah berjalan mengapa pencemaran dan kerusakan air masih berlanjut itu artinya dari kesadaran masyarakat itu sendiri karena bagaimana sebuah negara itu diisi oleh masyarakat dengan berbagai aktivitas dengan berbagai segala kemungkinan yang mereka hadapi termasuk dalam proses pekerjaan dalam proses kehidupan sehari-hari entah itu pokok atau mungkin mesil atau mungkin bagian dari limbah-limbah yang seharusnya dapat dilakukan dengan optimal artinya sebelum dibuang ke laut maksud saya sebelum dibuang ke sungai sebelum dilakukan pencemaran ke sungai itu sendiri seharusnya pemerintah maksud saya maksudnya masyarakat harus lebih mengedepankan bagaimana ego karena itu tadi ya itu tadi bagaimana proses kesadaran itu sangat-sangat penting lebih itu mas Parhan mungkin mas Parhan punya jawaban yang berbeda atau mungkin bagian dari kita sama-sama maunya materi boleh disampaikan mas ya terima kasih untuk mas Parhan apakah dapat diterima penjelasan dari mas Syari tadi atau ada pendapat lain yang ingin disampaikan di perselangan jadi gini jadi pertanyaan-pertanyaan saya ini merujuk kepada kesadaran masyarakat semua gitu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu sangat penting jadi gini jadi percuma dong pemerintah membuat program-program jangka-jangka panjang jangka menengah gitu kalau kita sendiri belum belum bisa mengontrol diri gitu ya dalam konteks si Indonesia ya mas dalam konteks se-Indonesia sebenarnya kan kita ini bagaimana dalam proses bernegara tidak semua memiliki sifat yang sama jadi mungkin saja ada beberapa yang meleweng dari peraturan ada juga yang ditanda kutip takut akan peraturan tersebut namun dalam konsep yang meleweng itu tadi beberapa dari mereka memang tidak peduli artinya begitu mereka sudah tahu bahwasannya peraturan tersebut ada dan dampak dari peraturan tersebut bisa saja mereka diindah atau mungkin bahkan mereka masuk penjara namun tidak akuin jadi percuma bagaimana lagi pemerintah dapat melakukan satu aturan-aturan yang membatasi sebuah negara dengan aktivitas-aktivitas yang banyak dengan pekerjaan-pekerjaannya yang sebenarnya bagian dari proses pembelian kebutuhan sehari-hari gitu mas jadi jadi yang saya tanggap ini dari dari jawaban yang mas berikan berarti kerusakan dan penyemaran air ini akan terus berlanjut gitu ya mas kalau gimana yang saya pahami bagaimana Indonesia sudah 76 tahun ya 76 tahun merdeka ya mas bagaimana terus berlanjut bagaimana peraturan-peraturan yang berlaku bagaimana sikap tegas yang mungkin pemerintah sudah lakuin namun dalam beberapa konsep tersebut tidak dipahami dan mungkin tidak dimengerti masyarakat saya yakin dan saya percaya kalau misalnya konsep dasar tersebut terus tertahan dalam masyarakat-masyarakat yang lain-lain tersebut maka dalam proses penyemaran dan pengalian air ini sangat-sangat penting ini akan terus berlanjut karena bagaimana kita contohkan begini mungkin kita mengangkat sebuah papan ya ada 4 atau mungkin 5 orang dalam mengangkat papan tersebut dalam 5 itu sudah diturin jangan ada yang meninggalkan papan tersebut namun 1 orang atau mungkin 2 orang itu mengangkat yang main-main atau mungkin ada yang tidak mau jadi tidak akan mungkin terangkat tidak mungkin berhasil bagaimana konsep pencemaran juga seperti itu gitu mas baik mas terima kasih mas saya kembalikan komentar baik terima kasih kepada mas parhan dan mas arian jika ada teman-teman yang lain ingin berdiskusi atau bertanya dipersilakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mungkin tidak ada lagi mungkin tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya kepada materi akan saya tutup sesi pertanyaan untuk webinar kali ini selanjutnya ke sesi acara penutup sebelumnya sebelumnya untuk teman-teman diharapkan untuk mengisi link absen yang sudah saya terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax di mar heating coulda Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidup sendiri tanpa kekasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jomblo deh jomblo. Jomblo deh jomblo. Jomblo deh jomblo. Jomblo dah dilahir.